Halo people with the spirit of learning Pada video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan materi tentang view router ya Dan disini kita akan coba untuk membuat halaman baru yang akan kita tampilkan pada bagian menu di sebelah atas ini Oke Jadi pertama-tama kita cek terlebih dahulu pada app.view Disini kita memiliki parent atau orang tua atau template utama kita yang menampung halaman home dan juga about Oke Nah sekarang kita akan menambahkan satu router link untuk halaman profile ya Jadi disini kita copy lalu kita letakkan tepat di sebelah sini Oke lalu kita berikan garis seperti ini Nah disini kita kasih dengan profile dan routernya ini juga profile Oke Setelah itu kita simpan dan coba kita refresh seperti ini Ketika kita pilih about disini akan berubah menjadi about Tapi ketika kita coba tekan profile disini masih kosong ya karena kita belum memberikan halaman profile Jadi sekarang kita akan coba untuk menambahkan halaman profile Nah untuk halaman home ini bisa kita copy lalu kita ctrl new atau ctrl n lalu kita simpan dengan halaman profile pada bagian views Oke Jadi kalau komponen ini dia seperti button seperti drop down juga ada tipografi tapi kalau views ini itu lebih kepada bagian halaman Jadi disini kita tambahkan profile.view Nah nanti di dalam profile.view ini akan memiliki beberapa komponen seperti komponen gallery juga ada komponen foto profile juga ada komponen beberapa button seperti kirim pesan atau juga tambahkan teman Oke agar kita tidak tabrakan dengan home disini kita ubah dengan profile dan juga profile Oke lalu disini kita ganti dengan profile page Oke seperti itu ya untuk bagian komponen bisa kita hilangkan aja seperti ini disini juga kita hilangkan bagiannya kita tidak perlu melakukan import komponen jadi benar-benar pure dari halaman ini Oke kita simpan Nah ketika kita selesai menyimpan dan kita coba refresh maka disini tidak akan tampil seperti like-nya pada halaman about atau home Kenapa? Karena kita belum mendaftarkan router atau URL atau profile ini kepada router kita Walaupun kita sudah memiliki menu tapi ketika kita belum mendaftarkan kepada router maka disini tidak dapat diakses baik jadi disini hal yang perlu kita lakukan adalah pertama kita copy aja ini lalu kita kasih paste seperti ini disini profile kita ambil namenya yaitu profile lalu kita ambil halamannya pada bagian halaman profile setelah itu bisa kita simpan lalu kita coba preview dan tampilah halaman profile oke jadi sebelum kita membuat halaman baru pastikan kita telah mendaftarkan halaman tersebut pada bagian router dan index.js setelah itu kita juga bisa memberikan desain dari halaman tersebut pada halaman pada setiap halaman seperti halaman profile baik terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati